Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada Jumat 29 Mei 2020 melaksanakan penanda tanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo Kantor Cabang Purwokerto. MOU ini terkait pembayaran premi asuransi kepada 600 nelayan di Kabupaten Kebumen oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen kepada Jasindo. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan oleh Dr. Randes Nugroho Triwaluyo selaku PLT Kepala Dinlutkan Kabupaten Kebumen beserta Tony Hendrawan SE selaku Kepala Kantor Cabang Jasindo Purwokerto di Aula Dinlutkan. Nugroho Triwaluyo menyampaikan asuransi ini penting dan manfaatnya sangat besar bagi nelayan. Salah satunya memberi rasa aman kepada nelayan karena jika terjadi risiko kecelakaan di laut, para nelayan akan mendapat jaminan dari perusahaan asuransi dalam hal ini Jasindo. Untuk tahun 2020, bantuan premi asuransi nelayan anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebanyak 600 nelayan. Khusus di tahun 2020 ini memang kita dari pemerintah dari Kabupaten Kebumen, dari APBD direncanakan untuk 925 nelayan yang kita harapkan dapat mengikuti asuransi nelayan tahun 2020 ini. Tadi sampaikan harapannya nanti untuk bisa melindungi para nelayan dari keselakaan kerja di laut. Kemudian yang dapat kita laksanakan sekarang, tadi sudah disampaikan bahwa karena COVID-19 atau karena untuk pencegahan musibah corona COVID-19 ini, maka untuk asuransi nelayan di Kabupaten Kebumen tahun 2020 menjadi 600 nelayan. Untuk kali ini dengan premi asuransi nelayan mandiri terpercaya atau simantep hijau sebesar 75 ribu rupiah per nelayan per tahun dengan pertanggungan sebesar 50 juta rupiah. Untuk bantuan premi asuransi nelayan atau BP ANK Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga sekarang. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Din Lutkan Masagus Herunoto, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Mohamad Asyari, dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Budiono, serta para kasih terkait. Sementara Kepala Kantor Cabang Yasindo Purwokerto, Tony Hendrawan menyampaikan, untuk asuransi ini ada tiga jenis pilihan perlindungan, yaitu simantap biru, jingga, dan hijau, dengan pertanggungan 50 hingga 200 juta rupiah sesuai pilihan perlindungan. Untuk jaminan perlindungan risiko nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam meliputi kematian akibat kecelakaan, cacat tetap, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Mengingat risiko kecelakaan di laut sangat tinggi, maka perlindungan ini sangat dibutuhkan oleh para nelayan, pembudidaya, dan petambak garam. Jadi yang pertama adalah dengan premi yang relatif kecil, hanya sebesar 75 ribu, nelayan mendapatkan jaminan kecelakaan di laut sebesar 50 juta, terus yang kedua adalah meninggal di luar kecelakaan di laut itu sebesar 5 juta, terus ada lagi biaya pengobatan karena kecelakaan sebesar 5 juta, terus selanjutnya ada cacat tetap karena kecelakaan sebesar maksimal 25 juta, yang terakhir adalah santunan meninggal di dunia biasa sebesar 5 juta. Jadi yang harus dibedakan adalah meninggal karena kecelakaan di laut dan meninggal biasa di darat. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.